Seorang ayah beririsial SK 47 tahun tega mencabuli anak tirinya, Iwe, yang berusia 13 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku mencabuli korban saat tiduran menonton TV, hingga korban diminta pelaku jangan sampai memberi tahu ibunya. Dikutip dari tribujateng.com, pada Gabi 9 Desember 2021, Kapolres Banjarnegara AKBP Fahmi Arief Rianto, melalui kasat reskrim AKP Dona Briadi, memberikan penjelasan. Korban berani mengungkap perbuatan ayah tirinya seusai ibunya meninggal dunia. Satres Fim Polres Banjarnegara mengungkap kasus itu setelah ada laporan dari keluarga korban. Dona membeberkan pencabulan yang dilakukan pelaku kepada anak tirinya dilakukan sejak bulan Juni 2020 hingga Juli 2021. Kejadian pertama pelaku mencabuli korban saat sedang tiduran menonton TV. Pelaku memaksa korban memenuhi nafsu bejatnya. Bahkan korban diancam pelaku agar tutup mulut. Setelah kejadian itu, korban tidak berani menceritakan perbuatan sang ayah tiri ke ibunya. Diketahui kejadian itu dilakukan sebanyak empat kali di waktu yang berbeda. Pada bulan Agustus, ibu korban meninggal dunia. Setelah itu korban berani bercerita kepada saudaranya yang sebaya. Puncaknya pada Kamis 21 Oktober 2021, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Polres Banjarnegara berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti. Pelaku digiring ke Polres Banjarnegara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal persetumbuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan perlindungan anak. Tersangka terancam dijatuhi hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda paling banyak senilai 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!